Mami, Papi, aku tuh ya masih Melisa. Gak ada berubah. Paling ya cuman agama, tapi... Walaupun Mami bilang, aku bukan anak Mami. Masih pengenlah jadi anak Mami. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nama saya Melisa Untoro. Alhamdulillah udah mula sejak 2016. Dan sekarang Alhamdulillah Mas Istiqomah. Aku itu dua bersaudara. Dulu dari kecil, agamanya itu Katolik. Melahir di Jakarta. Asli dari Jakarta juga. Tinggal juga di Jakarta Utara. Pluit Morokarang. Yang rata-rata memang disitu orang-orangnya non muslim ya. gitu. Dan memang di keluarga saya juga kental agamanya. Papa Buddha, Mama Katolik. Tapi kita lebih ke arah Katoliknya. Kegiatan aktif itu kegiatan di gereja. Pas itu ngikutin kepemudaan yang disebut Youth for Christ. Dan saya salah satu ketua pengurusnya untuk Misa Inggris. Dan saya juga salah satu yang dibilang kayak apa ya bahasanya. Salah satu leader deh di Youth for Christ itu. Enggak pernah sih ya. Memang sih pas itu saat saya pengen jadi Islam. Memang dipermasalahkan ya pasti ya sama keluarga ya. Dan memang itu juga dikasih tahunya. Enggak boleh Islam. Mendingan kau masuk Buddha atau masuk yang lain gitu. Tapi ya saya tetep kekeh. Pengen masuk Islam saat itu. Saya itu sebenarnya saat itu lagi kuliah ya. Saya kuliah di UPH saat itu. Dan masih kadang masih ke gereja juga gitu kan. Cuma saya saat itu udah gak ketua kepemudaan lagi. Bukan salah satu leadernya lagi. Tapi saya seorang gamer gitu. Saya itu suka banget main game online. Dan memang lingkup saya sehari-hari itu main game online. Tapi ya Alhamdulillah sih dari game online itu malah saya sebagai orang Cina yang non muslim. Saya gak pernah kena alkohol. Saya gak pernah clubbing. Saya gak pernah macem-macem gitu. Saat itu di game itu saya ketemu orang gitu. Temen saya. Saya ngeliat dia. Dia juga aktif game online. Kayaknya dia bukan Islam yang gimana-gimana gitu. Bukan Islam yang taat. Saya pengen ngajak dia ke agama saya gitu. Di luar ekspektasi sih sebenarnya. Ternyata dia mempunyai basic kristolog lah gitu. Jadi malah apa yang saya tanya ke dia. Kenapa sih kok Islam tadinya gak boleh makan kepiting jadi boleh diboleh-bolehin gitu kan. Terus emang tahu sih itu kok pakai apa. Yang pada pakai jilbab kok masih ada yang rokok. Karena saya ngeliat di kampus saya sendiri masih seperti itu gitu. Ya ternyata malah dia bisa jawab semua pertanyaan saya. Sedangkan apa yang dia tanya ke saya tentang agama saya. Saya gak bisa jawab. Gitu. Saya A-I-U-E-O kayak orang bloon gitu. Gitu. Jadi akhirnya saya pun bingung gitu ya. Dia bisa tanya sama saya. Kenapa kamu gak pakai hijab? Gitu. Disuruh loh di Alkitab kamu ada. Aku gak tahu itu. Sama sekali aku gak tahu. Dan dia juga nanya masalah. Tuhan kamu gimana sih? Gitu kan. Itu ada tiga loh. Gitu. Gak, gak tiga. Cuma satu. Gitu kan. Nggak usah dia bilang. Yang mana? Allah. Yesus. Bunda Maria. Atau Kudus. Empat malah yang dia tanya. Akhirnya saya cari tahu tuh sendiri. Cari kejawabannya. Pernah saya iseng tanya Romo juga saat saya lagi di gereja. Iseng ke belakang saya tanya Romo. Dia juga seperti gak ada jawaban yang cuman muter-muter aja. Gitu. Akhirnya. Saya cari tahu sendiri. Saya iseng-iseng. Dia bilang. Cobalah kamu lihat. Ahmad Didat atau Zakir Naik di Youtube banyak tuh. Gitu. Dari situ saya ke trigger mulai. Eh kok make sense ya? Kok logic ya? Gitu. Make sense nya itu dalam. Terutama dalam ketuhanan ya. Gitu. Ketuhanan dia bilang katanya cuman satu. Yesus Kristus atau Nabi Isa. Dia bilang itu bukan Tuhan. Itu seorang Nabi. Itu seorang manusia. Di situ saya nonton di Ahmad Didat. Pas itu menjelaskan bahwa Yesus itu seorang Nabi. Memang diutus oleh Allah. untuk turun ke bawah. Gitu kan. Allah yang mengutus dia untuk menjadi pemimpin manusia lah. Pada saat itu. Gitu kan. Terus saya kaget di situ. Saya baru merasa. Iya ya. Bener juga ya. Gitu. Sedangkan. Saya juga mikir. Iya. Kalau dia memang Tuhan. Kenapa dia bisa mati. Gitu. Iya kan. Kenapa dia bisa mati. Kenapa dia. Apa. Saat disalipun dia. Memanggil. Iya kan. Memanggil Allah kemana. Gitu kan. Bapaknya kemana sih. Dalam hati saya. Iya ya. Kok seperti ini. Maksudnya tuh. Berarti yang sama ini saya sembah. Itu bukan Tuhan. Gitu. Bagi saya. Itu. Menjadi di atas saya. Dia adalah seorang manusia. Gitu. Yang memang dia diberikan mukzizat. Dan. Untuk melakukan hal-hal tersebut. Dari Allah. Yang dia sebut sendiri. Bapak. Gitu. Perjalanannya sih. Lumayan. Panjang sih ya. Awalnya ya. Pertama kali. Ngomong dulu. Sama orang tua. Gitu. Tapi itu juga. Saya mutusinnya. Agak lama. Setahun itu. Saya. Kayak. Orang kelimpungan. Bingung gitu. Gimana ngomongnya. Sama orang tua. Nanti berikutnya. Seperti apa. Apalagi kan. Kita yang tau sendiri ya. Orang tua kita. Seperti apa. Gitu kan. Yang pastinya gak bisa terima. Gitu kan. Jadi akhirnya. Pas itu. Saya ngomong sama temen saya. Yang di game. Itu. Saya bilang sama dia. Eee. Mengasuk Islam dong. Gitu kan. Terus dia cuman bilang. Yakin lu. Jangan main-main lu. Kalau lu main-main. Gue gak mau bantuin. Dia bilang gitu. Terus yang kayak. Iya yakin. Gitu kan. Karena. Saya juga udah. Eee. Gimana ya. Kita ke gereja. Juga udah gak. Percaya. Gitu. Agak sulit gitu loh. Untuk menerima jadinya. Akhirnya. Saya bilang sama. Temen saya. Yaudah. Dia bilang. Kita coba deh. Hubungin Mualaf Center. Gitu. Terus itu. Alhamdulillah. Dibantuin nama ku. Hani. Hani Kristianto. Saat itu. Eee. Hubungin beliau. Beliau langsung ketemuin saya. Langsung. Eee. Ditanya. Gimana. Keluarganya. Apa segala. Kemungkinannya. Bagaimana. Saya bilang sama orang tua. Bahwa saya mau masuk Islam. Pastinya negatif. Kena. Usir sih enggak. Malah dikekep di rumah. Di. Di. Apa namanya. Di. Dalam kamar itu gak boleh. Tidur aja. Harus bareng orang tua. Gitu. Jadinya. Karena. Apa. Setiap kali saya nonton TV. Ada azannya. Kayak orang tua jadi. Wah. Langsung matiin. Gitu kan. Jadi ya. Akhirnya saya sama orang tua juga. Mulai renggang. Agak jauh. Gitu. Jadinya. Akhirnya pas itu. Ngobrol-ngobrol sama Kohani. Eee. Dia bilang katanya. Gimana. Kamu. Gitu kan. Saya mau kabur aja deh kok. Saya bilang gitu. Akhirnya saya kabur. Gitu. Kemudian. Terus dibawa sama beliau. Sentul. Masjid Azikro. Almarhum Ustadz Arifin Ilham. Terus sama. Almarhum. Beliau langsung bilang. Ayo ntar syahadat. Gitu. Bisa syahadat. Apa segala. Dan. Saya langsung memutuskan. Saya mau syari'i. Gitu. Dek-dekan sih. Pastinya. Karena. Gimana juga kan. Kita mau melepas. Agama kita yang sebelumnya. Gitu kan. Menuju sesuatu yang baru. Gitu. Jadi. Saya rasanya. Antara deg-dekan. Antara seneng. Antara lega. Semua campur aduk jadi satu sih. Gitu rasanya. Belajar sholat itu lumayan lama ya. Aku sekitar dua minggu itu baru. Lancar gerakan. Itu pun. Bingung-bingung ya. Kadang. Eh. Ruku dua. Kalau maghrib. Yang. Atahiyat pertama. Yang kedua. Terus ketiganya langsung atahiyat akhir. Kadang masih kagok. Gitu kan. Pas itu. Di. Belajar sholat juga. Masih diem-diem. Gitu kan. Masih bingung. Tapi. Alhamdulillah sih. Kayaknya. Agak sebulan lebih sih ya. Alhamdulillah. Bisa sih semuanya. Ya. Surat-surat aja ya. Surat-surat pendek ya. Just amal. Gitu kan. Lebih tenang Islam ya. Pastinya gitu. Karena. Saat. Berdoanya itu kan. Saya. Merasanya ya. Langsung ke Allah. Gak pakai perantara ini. Perantara itu. Beda dengan sebelumnya. Gitu. Dan memang. Rasanya ya. Ibadah itu. Lebih fokus. Gitu. Karena. Ya. Memang langsung ke Allah. Tanpa perantara apapun. Itulah yang saya. Utamakan ya. Rasakan saat lagi sholat. Gitu. Kita bisa. Maksudnya tuh. Lebih. Luasa. Tanpa. Syarat-syarat yang. Aneh-aneh gitu. Kalau di gereja kan. Memang ya. Harus ke. Kadang ke Bunda Maria dulu. Kadang ke Yesus dulu. Apa segala. Jadi. Memang. Lebih. Tenang lah Islam. Memang. Keteduhan itu. Gimana ya. Dapetnya juga. Saya agak-agak susah. Menjelaskan gitu. Tapi memang. Lebih teduh aja. Setelah sholat. Itu kita merasa lebih. Lega. Dada. Aku semuanya gitu. Pas saya syahadat itu. Orang tua saya. Papa saya. Terutama. Datang. Hadir. Gitu. Tapi memang. Saat itu. Tujuan dia sih. Untuk bawa saya pulang gitu. Dan. Beliau hadir. Saat itu. Dia lihat saya syahadat. Dan lain-lain. Yang pasti. Dia sih gak berkata apa-apa ya. Karena. Saat itu sih. Ya. Memang saya sudah syahadat. Gitu. Dan saat itu. Mama saya yang lumayan. Eee. Histeris. Gitu. Karena dia merasa. Kok. Saya tetap syahadat. Gitu. Kok saya tetap. Suk Islam. Apalagi saat dia lihat saya. Mungkin. Langsung syarih. Dia juga agak shock. Gitu. Ya. Memang sih. Itu gak. Gak saya. Hindarin sih. Memang harus dijalanin ya. Emang prosesnya mu'alaf. Gitu. Emang harus. Hadepin orang tua. Dan ya. Reaksi mereka ya. Cukup shock. Tapi sih. Untuk sekarang. Hmm. Belum bisa menerima juga. Masih. Jadi. Pelan-pelan lah. Insya Allah. Nanti. Itu sih. Pasti kepengennya semua ya. Gitu. Pengennya sih. Ngajaknya ke Islam. Gitu. Cuman kan. Ya. Kita tidak bisa memaksa seseorang. Gitu kan. Dan ya. Eee. Apa. Saya cuman. Doa aja. Gitu. Insya Allah. Kalau mereka. Misa masuk ya. Amin. Ya Allah. Gitu kan. Tapi kalau. Secara saya. Ya. Ke mereka. Saya gak pernah memaksakan. Lakum dinukung wali adin. Gitu. Mami. Papi. Aku tuh ya masih Melisa. Gak ada. Gak ada berubah. Gitu可愛. Paling cuman. Angga ma. Tapi. Walaupun mum bilang. Aku bukan anak mur. Mami. Sih. M Healthcare. Masih pengen lah. Jadi anak mamy. Dekat sama Mami lagi Bawa anak-anakku main kesana Juga pengen Pengen lah Lihat Cici lagi Mami pengen ketemu Yang negatifnya itu Ya mungkin ada beberapa dari mereka Kalau yang dari gereja sih Memang udah gak pernah kontak ya Karena memang sepanjang saya mencari Islam itu saya cut kontak Gak terlalu banyak gitu Kalau yang teman-teman dekat Teman-teman Kuliah ada beberapa yang bilang Mencoba untuk ngajak saya ketemu Setelah mereka tahu Saya masuk Islam Ada beberapa yang pengen ketemu Ngobrol yuk Tapi ya Yang mereka ajak ngobrol itu pun ya Tentang pengen Narik saya balik ke agama sebelumnya Atau agama Mereka yang lainnya Pokoknya jangan Islam gitu kan Kalau Tapi ada beberapa Teman saya yang masih sampai sekarang pun Saya masih kontak Saya masih ketemu gitu Dia bener-bener open minded ya Dan dia gak Maksa-maksa untuk Gimana dan Yang seperti itu sih Saya masih ketemu sih Gitu Dan saya pun juga gak maksa Apa Dan mereka juga gak pernah melontarkan Pertanyaan-pertanyaan itu lagi Yang Eh kenapa sih lu masuk Islam gitu kan Gak pernah Jadi kita menghindari Kayak gitu-gitu Sebenernya awal muasalnya sih karena Pengen bantu suami sih ya Gitu Karena kan dia memang saat itu Sebelumnya dia Keluar dari pekerjaannya Gitu Jadi Dia pengen hijrah Gitu kan Jadi kita start dari nol Semuanya Nah suami itu Buka ekspedisi wahana itu Pengiriman barang Betulan Sewa tempat juga kan Di depan situ Saya pikir ya kalau cuma buat ekspedisi mah itu Saya bisa buat mie ayam Kenapa enggak saya coba usaha Gitu kan di depan sana Gitu Jadi ya Alhamdulillah Disetujuin suami Saya bikin mie ayam itu disitu Di depan Gitu Mie ayamnya itu Mie ayam MD Lokasinya ada di Tangerang Selatan Pondol Pucu Indah 1 Dia di Jalan Jomaraya Persisnya sih di seberang Sekolah Budi Mulia 2 Gitu Dan Itu mie nya homemade Saya buat sendiri Sama suami berdua Terus Emang Ayamnya pun Ayam Bener-bener ayam Bukan Campuran gitu Dan memang Pengennya saya itu Bikin usaha itu juga Apa ya Pengen ngasih orang itu Coba bahwa mie ayam itu Bisa enak Dan bisa Dengan Ayam daging Ayam muni Bener-bener tanpa campuran Dengan harga yang Murah Gitu Tapi Pastinya rasanya juga Gak murahan Gitu Bisa frozen Bisa Kita bisa bikin frozen Dan itu dikirim ke Jabodetabek Bandung Masih bisa Dan Untuk di Go food Grab Kita udah ada Pas mau nikah Yang pasti Gak disetujuin Nama orang tua Karena Dia itu kan Pertama dia bukan Chinese Gitu Kedua Dia peribumi Dan Islam Gitu Jadi orang tua Udah No besar Gitu Cuman ya Setelah Mualaf itu Dia hubungin Kohani Dan memang Dari semua orang yang hubungin Kohani Yang saya kenal Cuman dia Gitu Jadi kan Saya pikir Daripada Enggak Sama orang yang saya Belum kenal juga Gitu kan Saya memilih Sama dia Gitu Akhirnya Udah Menikah pun Kabur-kaburan sih Karena kan Orang tua juga Kaget ya Saat dikasih tau Karena saya gak bilang Mau nikah Jadi Hamin satu Sebelum nikah Saya bilang Saya mau nikah Gitu Yang pastinya Gak setuju Gak diaku Gitu Ya suami saya Juga kenal Mel Gitu Belum sih Saat Saya juga Pas Pertama kali Anak saya yang pertama Lahir Dia Mami Terutama Masih Gak terima Gitu Katanya ya Ya belum Bukan cucunya Dia bilang gitu Karena Saya menikah Bukan sama yang Chinese Gitu Seperti itu Bismillah Kalau Untuk saran Untuk yang Pada mau Masuk Islam Tapi masih ragu Jangan ragu Insya Allah Itu udah Benar Gitu Dan memang Kalau misalkan Kalian Masih ada rasa Ragu Atau apapun Aku juga dulu Seperti itu Dan aku tuh Memantapkan Gitu Pelajari lebih dalam lagi Bacalah kitab kalian sendiri Apapun itu agamanya Gitu Dan Memang Harus dibandingkan Dengan Islam Gitu Untuk mendapatkan Logika itu sendiri Kalau saya Memang masuk Karena itulah Yang memang Masuk Common sense saya Gitu Jadi ya Insya Allah Kalau memang Ditekunin Memang dipelajarin Agak lebih dalam Dikit aja Mungkin Mungkin akan Dapat Hidayah itu Akan Ketemulah Hidayah itu Untuk Memantapkan Diri Saya harus Pindah Itu aja sih Kepengennya Kepengennya sih Ya Sebenarnya Sebanyak mungkin Orangnya Hijrah Entah itu Yang masih Memang Islam dari Lahir Ataupun Yang Islam Apapun Yang non-Islam Gitu Saya pengennya Mereka semua Menikmati Hidayah ini Gitu Apa sih itu Islam Kenapa sih Kok mereka Indah Gitu Kekuargaan Yang tanpa Darah Gitu Maksud saya Maksud saya Mereka Sangat Baik Satu sama lain Itu yang Saya pengen Visi-visi saya Pengennya Orang melihat Islam Tidak hanya Dari Omongan Orang Mohon maaf Banyak yang Negatif Rasakan Sendiri Bahwa Yang Dibilang Orang Tentang Islam Yang negatif Negatif Itu bukan Islam Itu manusianya Yang menjalankan Yang saya pengen Itu adalah Orang melihat Islam secara Keseluruhan Pengertiannya Gitu Islam secara Kafah Berarti Bukan cuman Dari media Ataupun Sosmen Karena Menurut saya Saat ini Terutama di Indonesia Krisis sekali Itu Peperangan Antara Agama Non muslim Dan muslim Menjadi Perbahas 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 Hasanya Itu Minoritas Ya kan Dan non Minoritas Mayoritas Sekarang Menurut saya Sangat pecah Indonesia Dan yang Saya Sayangkan Adalah Bahwa Yang dibaca Tentang Islam Itu hanya dari Sepihak Aja Tidak melihat Secara Keseluruhan Bahwa Islam itu Sebenarnya Tidak seperti itu Tidak seperti yang Dibicarakan di media Ataupun di sosmen Hal simpel Hal simpel sih Sebenarnya Tapi Sulit banget Dijalanin Untuk Mualaf Pastinya tetap Istiqomah Dan Benar-benar Ngejalanin Agama Islam Jangan Sekedar Saya masuk Islam Ataupun Itu hanya untuk Menikah Atau apapun Tapi Tidak Dijalanin Tidak Solat Timah Waktu Tidak Mengetahui Al-Quran Pengennya Begitu Dan Pesan Saya Tetap Keep Istiqomah Itu yang Pasti Kalau Untuk Non-Muslim Di luar Sana Eh Muslim Berarti Untuk Muslim Di luar Sana Kalau Bisa Ya Pelajarilah Dalamilah Agama Kalian Dan Pedomannya Itu memang Quran Bukan Yang lain Dan Jangan Gampang Terpengaruh Itu aja Sih Terima kasih Banget Jasa Kumulah Buat Ngaji Cerdas Untuk Kesempatan Ini Buat Sharing Dan Tetap Maju Buat Ngaji Cerdas Perbanyak Terus Interview Interview Mualaf Karena Insya Allah Ini bisa Inspirasi Untuk Orang Jadi Hidayah Mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih